Beredar screenshot status Facebook dosen Universitas Indonesia Adewar Mando yang menyindir tokoh senior Muhammadiyah. Kinsyam Sudin yang juga menjabat Ketum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, DNPIM. Status tersebut pun mendapat pro dan kontra. Dalam status tersebut, Ade menyesalkan Ninsyam Sudin mencatut organisasi setelah Muhammadiyah dalam isu pemakzulan Presiden Joko Widodo lewat webinar nasional bertemakan, menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalita. S. Pemakzulan Presiden di era pandemi COVID-19 Status tersebut diunggah, Senin, 1.6. Ade juga mengunggah foto webinar nasional tersebut yang diikuti sejumlah pemateri seperti Ahli Hukum Tata Negara Reflai Harun, hingga Mantan Menkumham Deni Indrayana. Isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah. Klenot speakernya Dinsyam Sudin, si dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat, tulis Ade dalam status media sosialnya. Kepada kumparan, Ade membenarkan status Facebook tersebut dibuatnya. Ia menyebut, Dinsyam Sudin membawa bahwa Muhammadiyah dalam isu pemakzulan Presiden Jokowi. Benar itu status saya, kata Ade saat dihubungi, Senin, 1.6. Saya bilang dia keynot speaker sebuah diskusi yang menggulirkan isu pemakzulan Presiden yang diselenggarakan sebuah organisasi yang membawa nama Muhammadiyah, tambah Ade. Ade tidak mempermasalahkan bila ada pihak yang tidak setuju atas pernyataan tersebut. Ia juga mempersilahkan pihak yang tersinggung untuk melaporkannya ke polisi. Kalau mereka mau laporkan, ya laporkan saja. Memang salah saya apa? Ujar Ade. Kumparan.com Jadi bagaimana menurut Anda?